Intro Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui bagian Kesera Jakarta Selatan bekerjasama dengan Majelis Zikir Balikota DKI Jakarta mengadakan kegiatan seri tim bazar di Selasar Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Jumat 3 Agustus 2018 Acara tersebut turut nyadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin didampingi Kabak Kesera Jakarta Selatan Sunardi dan Ketua Majelis Zikir Balikota Syarif Hidayatullah Selesai membuka kegiatan seri tim bazar Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan santunan anaknya temini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan dimana pemerintah sangat peduli terhadap anak-anak yang kurang mampu dan hal ini juga bekerjasama dengan Majelis Zikir Balikota DKI Jakarta Arifin mengatakan bahwa para pedagang ini juga peduli terhadap anak yatim karena telah memberikan rezekinya kepada anak yatim Arifin berharap agar acara ini selalu diadakan pada momen dimana para pegawai menerima gaji yang mana terjadi simbiosis mutualisme tim ini adalah merupakan bentuk kepedulian ya perhatian, kepedulian sosial yang dilakukan oleh Majelis Zikir Balikota yang dipimpin oleh Pak Haji Sarif dimana beliau sangat konsisten, sangat komitmen memberikan kepeduliannya terhadap saudara-saudara kita anak-anak yatim piatu kita yang butuh umuran tangan dan perhatian kita semua dan bentuknya ini adalah kerjasama juga dengan kota Jakarta Selatan kita mengadakan bazar bazar kepada para pedagang, UMKM kita kita berikan tempat di Selasar Balikota ini mereka berdagang sekian hari hampir berapa hari ini, 3 hari lebih kurang ya nah jadi para pedagang ini juga yang juga ikut peduli gitu jadi dari kita untuk kita oleh kita ini konsepnya begitu walaupun mereka pedagang UMKM mereka juga bisa menyisikan apa namanya penghasilannya mereka untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yatim Tim Liputan, Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati